Adik kandung Indrakens, Natania Kesoma, ikut ditahan atas kasus Bino. Digitawi, ia tidak pernah eksis tampil di publik seperti kakaknya, dan lebih banyak reaksi di balik layar. Meski begitu, dirinya Digitawi memiliki aset di kripto bersama Indrakens, senilai Rp35 miliar. Dikutip dari surya.co.id pada Kamis 21 April 2022, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, sebelumnya menyatakan bahwa Natania pernah membuka akun di exchanger Indodax. Namun ternyata akun Indodax itu digunakan oleh Indrakens. Adapun Indodax merupakan platform jual-beli atau marketplace aset kripto terbesar di Indonesia. Tak main-main, dalam akun kripto tersebut diketawi terdapat aset sebesar Rp35 miliar. Natania merupakan wanita asli Medan yang lahir pada 12 Desember. Adik dari Indrakens itu terlihat cukup akrab dengan kakaknya. Hal tersebut terlihat dari Facebook Indrakens yang beberapa kali mengungkapkan rasa sayangnya kepada adiknya itu. Sementara dilihat dari video yang diunggah oleh Indrakens pada 3 Januari 2022 lalu, saat mereka menjalani karantina akibat COVID-19, terlihat Natania lebih pendiam jika dibandingkan dengan kakaknya. Kini akun Instagram dari Natania, at Natania Kesuma, telah di-private. Namun dilihat dari keterangan adik dari Indrakens tersebut, memiliki 13,6K followers. Sementara, status yang dituliskan oleh Natania dalam profilnya merupakan ungkapan dalam bahasa Perancis yang artinya hidup ini indah. Saat ini, adik Indrakens itu harus berada di balik jeruji besi selama 20 hari ke depan. Diketahui, ia ditahan bersama kekasih Indrakens, Vanessa Kong, dan ayahnya, Rudiantope, di rutan Paris Krimpolri. Ketikanya pun terancam 5 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!